Intro Berjumpa kembali dalam program Bebel Everyday Hari ini kita akan lanjutkan di ulangan fasal yang ke 10 Ibu bapak saudara semuanya di ulangan fasal yang ke 10 ini Kembali bangsa Israel diingatkan tentang penyertaan Tuhan Diingatkan tentang pertolongan Tuhan Diingatkan tentang mujizat yang dinyatakan Tuhan kepada bangsa Israel Bahkan ketika mereka berada di padang gurun Tuhan selalu menyatakan pemeliharaan mujizat dan pertolongannya Tidak pada waktu tertentu saja Tetapi setiap hari Di pagi hari mereka menikmati mana sorga Lalu kemudian di sore hari mereka bisa makan daging Melalui burung puyuh yang dikirimkan oleh Tuhan Tidak hanya itu Perjalanan mereka dituntun oleh Tuhan Di siang hari ada tiang awan yang memberikan keteduan bagi mereka Sekaligus menuntun perjalanan mereka Dan di malam hari ada tiang api yang menghangatkan mereka Tuhan menyatakan pertolongan dan penyertaan yang luar biasa Itu sebabnya di perikop ulangan fasal yang ke-10 ini Bangsa Israel diperingatkan untuk selalu taat dan bersyukur Dan yang lebih luar biasa lagi Saya mengajak kita membaca ayat yang ke-22 Atau ayat yang terakhir dari ulangan fasal yang ke-10 ini Dengan 70 orang nenekmu yang mau pergi ke Mesir Tetapi sekarang ini Tuhan Allahmu telah membuat engkau banyak Seperti bintang-bintang di langit Di karis bawahi melalui ayat ini Mereka pergi ke Mesir Nenekmu yang bangsa Israel Yaitu hanya dengan 70 orang Dari 70 orang Mereka berkembang menjadi bangsa yang besar Bahkan banyaknya seperti bintang di langit dan pasir di laut Janji yang pernah dinyatakan kepada Abraham Itu sungguh tergenapi melalui bangsa Israel Dan kita akan melihat bagaimana dari 70 Bisa berkembang menjadi bangsa yang besar Itu bukan hal yang mudah Karena berulang kali bangsa Israel hendak dipunahkan Berulang kali bangsa Israel Mestinya sudah habis tidak dikenal lagi Coba kita urutkan beberapa peristiwa Yang menyatakan bahwa hampir saja bangsa Israel ini Dipunahkan Misalnya ketika kita melihat Raja Fir'aun mencermati Bahwa pertumbuhan bangsa Israel ini luar biasa di Mesir Maka Fir'aun memerintahkan kepada para bidan Untuk membunuh kalau yang lahir adalah bayi laki-laki Tetapi Tuhan bisa menyelamatkan bangsa Israel Dengan memakai para bidan Mesir itu Anda masih ingat cerita tentang bidan sifra dan buah Sekalipun diperintahkan oleh Fir'aun Untuk membunuh bayi laki-laki Tetapi bidan ini justru menyelamatkan mereka Tuhan pakai bidan Mesir untuk menyelamatkan umat Israel Demikian juga kalau kita melihat peristiwa-peristiwa selanjutnya Maka Tuhan berulang kali menyelamatkan umatnya Anda masih ingat cerita tentang Esther Bagaimana Haman memiliki rencana yang jahat Untuk memunahkan seluruh bangsa Israel Dan hampir saja pada waktu itu Bangsa Israel dipunahkan Tetapi Tuhan bisa pakai Esther Untuk dia minta anugerah kasih karunia Allah Dan ternyata rencana jahat Haman Berhasil digagalkan Dan bangsa Israel tetap terpelihara keadaannya Lalu kemudian di zaman modern Tahun 1940-an Pada waktu itu Hitler memimpin Jerman Dan Hitler begitu ambisius Untuk mewujudkan rencananya Memunahkan bangsa Yahudi Di muka bumi ini Dan bagaimana Hitler dengan tentara nasinya Mengejar-ngejar orang Yahudi Untuk mereka tangkap dan mereka bunuh Memang ada 6 juta orang Yahudi Yang dimasukkan di kamar gas Dan mati di sana Tetapi sebagian besar yang lain Tuhan menyelamatkan Tuhan meluputkan itu Sehingga sampai hari ini Bangsa Israel tetap ada Pertanyaannya adalah Mengapa berulang kali Hendak dipunahkan Dan bangsa Israel tetap ada Apakah memang karena mereka Bangsa yang hebat Bangsa yang kuat Bangsa yang cerdik Jenius dan seterusnya Orang seringkali berpikir Bahwa Israel hebat Israel pintar Jenius Tetapi yang kita tidak boleh lupa adalah Bahwa bangsa Israel hari ini Menjadi bangsa yang luar biasa Itu karena Tuhan terikat dengan sumpah Bahwa keturunan Abraham akan diberkati Karena Tuhan mengucapkan janji itu Ibu, papa, saudara, semuanya Sesungguhnya yang membuat keadaan kita baik adalah Ketika kita mengalami janji berkat Ketika kita mengikat sebuah perjanjian dengan Tuhan Ketika kita hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan Taat dengan Tuhan Maka penyertaan Tuhan Penyediaan Tuhan Tuntunan Tuhan Dan perlindungan kelubutan Tuhan Akan dinyatakan bagi kita semuanya Situasi boleh menjadi sedemikian sulit Tetapi yang tidak pernah lupa Adalah Tuhan selalu menyertai Perjalanan hidup kita Sebagaimana Tuhan menyertai bangsa Israel Maka Tuhan pun akan menyertai perjalanan hidup kita Tuhan berkati Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!